Budidaya ikan dalam ember ini sudah banyak kita lihat masyarakat kita melakukan budidaya dalam ember Kalau kita lihat hasilnya juga sama dengan budidaya ikan di kolam Di kolam, besar-besar juga ikannya Cuma skala Skalanya, kapasitasnya yang membedakan Mungkin kalau dalam ember terbatas skalanya Ya saudara-saudara memang tidak terasa waktu terlalu cepat untuk berlalu Ada sisi yang selama ini kita abaikan Ternyata mempengaruhi pada kehidupan kita Seperti salah satu contohnya mengenai kemauan kita dalam mengelola lingkungan sekitar Padahal lingkungan sudah menyediakan segalanya Alam kita juga sangat mendukung, cuaca kita sangat mendukung Apalagi sanitasi air ya Air kita sangat mudah begitu Berbeda dengan di kawasan di Indonesia Timur Yang mungkin agak kesulitan air Kita alhamdulillah masih mudah Tidak salahnya kita mencoba memulai dari sekarang Walaupun pandemi ini kita lihat di Aceh agak Tidak seberat di Pulau Jawa, di Jakarta Yang mengharuskan penerapan PSBB Kita masih longgar, sedikit longgar Bisa melakukan kegiatan di luar rumah Maka tidak ada salahnya kita juga mencoba untuk membudidayakan tanaman-tanaman Multikultura Yaitu tanaman-tanaman sayur-sayur mayur gitu ya Kebutuhan-kebutuhan dapur Di perkarangan rumah Karena Kalau kita menilai Selain memberikan Kesehatan, ekonomi Juga mempercantik perkarangan rumah Iya Jadi selama ini kan Ini langas hijau Ibu kan Ibu-ibu banyak yang Suka nanam bunga Bunga ya Jadi Berapa bulan yang lalu kan viral Semua Ibu-ibu memborong bunga dimana-mana di jalan-jalan Betul Padahal sedikit aja kita nambah aja Biaya Beli bibit Benih Benih Sayuran Di samping bunga juga Misa Tanam itu kan Tanam sayuran itu Jadi sambilan Nyirem bunga Di senang itu Ini kan paling tidak Untuk kebutuhan pemandangan Sudah disedia Memang dalam Kondisi ini Saya melihat Dengan gerakan-gerakan Yang sudah berada Seperti Bias pangan Bp-tp Bias pertanian Itu sudah banyak Masyarakat yang Terutama di kota yang Benerapan hidroponik itu Mengaplikasikan Mengaplikasikan Di petangganya Ya mungkin Mungkin itu juga Seperti yang kita bilang Kita sampaikan tadi Selain Menanam bunga Juga Menanam hidroponik Jadi sekalian Kerja gitu Pasangan Seram-seram gitu Karena saya lihat juga Di komplek kami Di komplek WTP Ada Beberapa Kepada juga Melaksanakan hal itu Ada bayam Sawi Dan sebagainya Paling tidak Untuk kita sudah ada Selain sehat Juga Menekan pengeluaran Jangan berpikir Mulu-mulu Yang harus Menjuang Ke pasar Konsumsilah Tanam untuk Diri sendiri Kalau ada lebih Sumbang ke tetangga Baik Tidak terasa 30 menit Kita sudah Bincang-bincang Mengenai Masalah Ketahanan pangan Rumah tangga Mungkin satu lagi Saya Boleh Dalam konteks kita sekarang Di desa-desa Itu pun Sudah ada Alokasi Dana desa ADD Nah Sebenarnya Di desa-desa Juga Di kota Pemerintah Gampong Dapat Mengalokasikan Penyediaan Kebun bibit Kebun bibit Kebun bibit desa Jadi Dengan adanya Kebun bibit Nanti Para Perangkat desa Menyalurkan Warganya Minimal Untuk Kebutuhan Harian Di kampung Bayang Jangan Muluk-muluk Jadi Jangan harus Jagung Itu kan Makan tempat Makan tempat Jawa Tuli Kita Melakukan hal-hal Yang kecil Ini Tapi Membuat Dapat besar Untuk keluarga Memang Kecil Dari 10 ribu Tapi Terus-menerus Kan Sebulan 300 ribu Juga Kan Itu Kalau ada Dari kita Kan Dapat Di Yang lain Dan Dana Desa Itu Dibolehkan Dibolehkan Untuk Terutama Dalam kondisi Pandemi Ini Untuk Menjaga Imunika Masyarakat Juga Diberikan Apa-apa Di taman Obat Tadi Itu Dibolehkan Dalam Tangan Desa Ada Pengucalian Ada Khusus Baik Memang Kalau kita Berbicara Mengenai Apa namanya Itu Kebutuhan Rumah Tangga Ada banyak Hal Kita Lakukan Bahkan Seperti Kita Belang Tadi Karena Kita Mudah Air Parit Di Depan Rumah Ini Kita Bersihkan Juga Bisa Dilarang Ikan Ikan Kalau kita Mau Bahkan Bisa Menjadi Tempat Wisata Kalau Ikan Ikan Hias Gitu Ya Cuma Mau Atau Tidak Oke Ada Yang Lain Mungkin Ingin Disampaikan Sebelum Kita Mengakhiri Mungkin Saran Kami Yang Pertama Ketahanan Pangan Nasional Itu Itu Dimulai Dari Ketahanan Keluarga Dari Lingkut Yang Kecil Karena Kalau Ketahanan Keluarga Sudah Tercapai Tentu Negara Ini Tinggan Dalam Melaksanakan Apa Namanya Kepangan Kita Ketahanan Panggannya Terjaga Kemudian Dalam Kondisi Pandemi 19 Ini Sektor Pertanian Itu Menjadi Leading Menjadi Lebih Gambar Dia Salah Satu Yang Bertahan Yang Bertahan Dan Adanya Pertumbuhan Pertumbuhan Ekonomi Yang Membuatkan Sumbangan Pertumbuhan Ekonomi Sementara Sektor Sektor Lain Yang Kita Menguatkan Ekspor Import Pertambangan Dan Sebagainya Itu Rata Rata Terjadi Minus Pertumbuhannya Hanya Pertanian Dan Informasi Oleh Karena Itu Karena Ini Sektor Yang Mayoritas Penduduk Kita Adalah Bergelut Dengan Pertanian Kita Tentu Harus Memberikan Perhatian Khusus Termasuk Juga Bagi Para Petani Milenial Yang Ingin Yang Ingin Berbisnis Maka Berbisnis Berbisnis Di Pertanian Karena Sektor 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 Pertanian Masih Dianggap Sebagai Kita Tidak Menjanjikan Prestis Sangat Rendah Dianggap Berlumpur Dan sebagainya Padahal Kalau Kita Komit Dan Konsisten Tentu Akan Berikan Hasil Yang Sangat Nyata Baik Bang Memang Kalau Pertanian Ini Ada Apa Namanya Ya Saat Ini Kita Lihat Perkembangannya Sudah Agak Bergeser Ada Banyak Ada Banyak Orang Yang Sudah Mulai Menyenangi Masalah Pertanian Ada Beberapa Yang Saya Lihat Di Kewasa Naci Besar Ada Orang Di Banda Aceh Rela Dia Berjauh Jauh Pergi Ke Gunung Ke Hutan Untuk Membuka Lahan Perkebunan Bahkan Selama Pandemi Ini Sudah Sangat Banyak Tiarah Dalam Tebah Yang Dikenal Dikenal Dengan Kawasan Ganjah Sekarang Sudah Banyak Orang Orang Banda Aceh Membuka Kebun Di Sana Bukan Tidak Tanggung-tanggung Malah Mereka Menurunkan Malah Alat-alat Berat Seperti Beko Artinya Denyut Untuk Kesadaran Untuk Bertani Ini Mulai Tumbuh Di Aceh Kita Berharap Memang Si Apa Namanya Itu Kondisi Pandemi Ini Segera Berakhir Kemudian Dunia Pertanian Jangan Menurun Gitu Karena Kita Akui Orang Kembali Bertani Untuk Mencari Keringan Mungkin Jadi Kesehatan Di Tengah Pandemi Ini Yang Tidak Jelas Kapan Berakhir Ini Tapi Ketika Berakhir Pandemi Ini Kita Berharap Pertanian Harus Meninggal Lagi Jangan Menurun Pula Mungkin Daran Saya Juga Sampai Lagi Adalah Mengset Kita Terutama Dari Pola Ini Pola Makan Pola Makan Pola Makan Itu Ada Di Pangan Selama Ini Kita Kan Mengenalkan Pangan Kita Hanya Pada Nasi Padahal Ada Teman-teman Lain Seperti Tela Buki Dan Sebagainya Memang Kita Belum Membudaya Membudaya Dari Itu Dapat Menjadi Alternatif Lain Untuk Cari Pertahanan Pangan Kita Kalau Belum Makan Nasi Belum Belum Makan Jago Dalam Pajuh 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 Mereka Pajuh Selesai Secara Adat Tetap Pajuh Pajuh Ini Nasi Lama Sebetulnya Untuk Pagi Sebetulnya Baik Baik Seder Alun Mungkin Inilah Bincang-bincang Kita Pada Hari Ini Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Hari Ini Dapat Membawa Dampak Yang Besar Seperti Kita Sebutkan Tadi Walaupun Sebentar Tapi Bisa Membawa Dampak Yang Besar Banyak Inspirasi Banyak Informasi Banyak Pendidikan Yang Kita Dapat Dari Penjelasan Bangsa Ini Mudah-mudahan Apa Yang Disampaikannya Bermanfaat Bagi Kita Semua Dan Terima Kasih Juga Bangsa Ini Ada Kesempatan Dan Kesediaan Waktunya Mungkin Di Lain Waktu Bisa Mengajarin Kita Bagaimana Bercocok Tanam Yang Bagus Bagaimana Melihat Konstur Lahan Yang Bagus Agar Dengan Salah Pilih Jangan Pula Nanti Tanah Tandus Kita Tanam Sesuai Itu Langkah Pertama Untuk Menanam Budidaya Adalah Kita Perlu Analisis Dulu Kesesuaian Lahan Kesesuaian Lahan Cocok Tidak Kita Tanam Jangan Nanti Kita Terbuang Waktu Kita Terbuang Energi Terbuang Biaya Tidak Ada Hasil Baik Sitaralun Sekali lagi Terima kasih Sudah Menyaksikan Sudah Mengikuti Program Podcast Kali ini Saya Mas Rizal Jurnalis Rambi Indonesia Untuk Diri Di Hadapan Sitaralun Semua Semoga Kita Berjumpa Kembali Dalam Program Podcast Rambi Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh